Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel youtube saya tolong di like and subscribe oke kali ini saya akan membagikan video mengenai water test boiler kali ini saya ingin mengetes boiler tentang pH, kandungan pH pada boiler air boiler terus chlore test and then biakal ini test awal mula-mula kita mengetes pH atau potensial hidrogen alangkah baiknya potensial hidrogen pada boiler itu 9 sampai 11 karena jika kita terlalu asam atau basah tidak baik pada boiler, konstruksi boiler kenapa menyebabkan korosi ataupun terdapatnya krak pada tub-tub boiler oke, ini kita akan tes alkalinity kita ambil satu sampel water test yang kita ambil dari dalam boiler lalu kita masukkan satu tablet ke pihak alkalinity setelah kita masukkan satu alkalinity itu berikut contoh atau standar caranya jadi kita shake dulu satu kali setelah itu kita biarkan biarkan sampai warna air berbuah menjadi kuning permanen fungsi dari water test ini kita mengetahui di kadar dalam air boiler apakah masih baik atau tidak karena kalau kita biarkan saja itu dapat menyebabkan beberapa faktor yang terutama menyebabkannya corrosion scale atau krak pada tub-tub boiler yang membuat performa boiler menurun ada pun kalau kita kita dapat melihat perubahan pada air tersebut dan dalam air tersebut itu sudah mulai kuning kita masukkan tablet lagi dalam memasukkan tablet dalam masukkan tablet kita jangan lupa untuk menghitung berapa tablet yang akan kita yang sudah kita masukkan karena pada akhirnya kita akan menghitung jika sudah warna air berubah menjadi kuning permanen karena range alkalinity itu range yang bagus 200-300 ppm jika di bawah itu maka kita harus mendambahkan namanya auto-treat chemical dalam 1.2 liter per tonnya untuk menormalkan ppm alkalinity pada boiler terlihat air sudah berwarna kuning ditambahkan lagi untuk memastikan lagi air berubah berwarna berubah berwarna kuning lagi itulah kalkulasi pada alkalinity oke sekarang kita tes chloretes kita masukkan 100 ml water sample boiler dan itu step-stepnya bisa kamu lihat dalam chloretes tak beda jauh dengan alkalinity chloretes itu berfungsi untuk mengetahui kadar scale pada water boiler tersebut dan bagusnya range nya itu tidak lebih dari 100 ppm jika lebih dari 100 ppm maka yang kamu harus lakukan ada blow down blow down dapat dilakukan di kapal waktu sailing tidak dianjurkan pada kapal waktu di pelabuhan atau di port karena sesuai regulation pada valve load kamu dapat melihat dalam solas fun marpol mengenai regulation tersebut kita tambahkan terus sampai air itu berubah menjadi warna brown atau red untuk kita dapat kita mengontrol kadar chlorete pada water boiler ini hanya beberapa tes yang saya lakukan untuk lebih lanjut ada pun ada beberapa yang harus kamu lakukan seperti tes ph dan lain-lain itu adalah standardisasi normal oke guys cukup sekian dan terima kasih selamat